Pemisah peternak kelinci ternyata menjadi usaha yang memiliki prospek sangat menguntungkan seperti yang dijalani peternak milenial di daerah Bunclut, Lembang. Bahkan seekor kelinci bisa dijual dengan harga jutaan rupiah. Lucu dan mengemaskan, begitulah tingkah laku kelinci-kelinci di salah satu stand di lapangan Saparwa, Kota Bandung ini. Ada tipe kelinci reks yang bulunya seperti karpet, dan ada juga tipe Netherland Dwarf yang telinganya pendek tebal dan berhidung pesek. Menurut salah satu peternak kelinci milenial, Adit, tidak terlalu sulit untuk beternak kelinci. Sebelumnya, waktu kecil dirinya terbiasa memelihara ratusan kelinci bersama keluarganya di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tapi karena pindah rumah ke Kota Bandung, keluarganya terpaksa melelang semua kelinci tersebut. Setelah bertemu dengan program petani milenial, dirinya pun kembali menekuni usaha beternak kelinci selama dua tahun kebelakang. Adit menyatakan, usaha beternak kelinci sangat prospektif. Dirinya pun memiliki target mengekspor kelinci-kelinci hasil peternakannya bersama teman-temannya. Kelinci-kelinci tersebut dijual dengan harga minimal 100 ribu rupiah. Bahkan ada pula kelinci jenis giant yang bisa dijual hingga jutaan rupiah. Harga pakannya pun menurutnya tidak terlalu mahal. Kelinci itu bukan cuma kelinci-nya, dia bisa dijual untuk kelinci-nya sebagai hiasan atau sebagai kelinci hiasan, sebagai penyiharaan. Kalau kelinci yang pendaging bisa dikonsumsi sebagai daging, kalau yang ada kelinci giant, apalagi di luar negeri itu, kita bisa di ekspor, kelinci juga bisa di ekspor. Jadi makanya target kita bisa mengekspor kelinci-kelinci. Dan alhamdulillah bapak ibu, kalau untuk sekarang, keuntung itu bisa sampai berapa banyak sih dalam sebulan itu. Kenapa cukup banyaknya, kalau perbandingan keuntungan, kita itu melihara kelinci. Kalau misalkan anak-anak ya, kelinci lokal itu anak-anak bisa di 25 ribu rupiah. Dengan hanya memelihara dari mulai beranak sampai, apa ya, sampih itu, 50 hari, 50 hari, pakannya juga sampai seberapa banyak untuk minumkan untuk dia itu. Saat ini usaha peternakan kelinci milenial yang telah ditekuninya selama 2 tahun ini menjalin kerjasama untuk ekspor ke Thailand dan Filipina. Budi Hartati, Bandung TV